Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alimuhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sekena peserta. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada lembaga yang telah mengundang saya dan mendapatkan kesempatan dengan para ahli untuk duduk bersama meninjau kembali satu pemikiran yang kalau kita hitung dari sekarang hampir berusia 100 tahun artinya hampir mendekati satu abad. Ternyata masih juga kita bahas, masih juga bahkan bukunya diterjemahkan sekalipun di Indonesia sudah tiga kali diterjemahkan. Dengan satu terjemahan lagi di Malaysia menandakan bahwa pemikiran ini tidak lekang. Masih ada hal yang baru saya kira. Saya katakan tiga kali di Indonesia karena pada tahun tujuh puluhan di mana tahun saya lahir itu buku juga diterjemahkan oleh kalangan liberal, kemudian diterjemahkan oleh kalangan yang disebut oleh Pak Haidar Bagir tadi, Islamis tahun 80-an, kemudian diterjemahkan ulang oleh Pak Haidar sendiri yang tidak liberal juga tidak Islamis. Sayang beliau tidak ada. Dan ini juga yang ketiga kali bagi saya duduk dengan Pak Haidar untuk membahas Muhammad Iqbal. Dua kali di Indonesia, satu di. Di dua kota yang juga punya konsen pemikiran di Jakarta ataupun di Yogyakarta. Dan karena ketiadaan beliau, buat saya juga ada keberuntungan. Jadi minimal saya tidak diketawai oleh beliau karena ada pengulangan, sekalipun mungkin di sini tidak akan menjemuhkan, kalaupun itu pengulangan. Jadi dari awal mohon maaf, tadi juga berkelakar. Sebetulnya sudah disampaikan semua oleh Pak Haidar. Jadi ini kayaknya ada kesalahan teknis di mana penempatan pembicara di akhir seharusnya. Baik, karena itu juga saya akan memeras kemampuan saya untuk bagaimana kita bisa lebih optimal lagi mendapatkan insight sesuatu yang baru dari Muhammad Iqbal ini. Dari terjemahan terakhir yang kita temukan dari penerbit Mizan, direkturnya adalah Bapak Haidar, jauh lebih baik ada anotasi tambahan-tambahan, catatan-catatan yang menjelaskan kadang-kadang latar belakang atau argumentasi-argumentasi tambahan yang menurut anotator Said, begitu, hanya saja saya lihat dari terjemahan bahasa Malaysia, di Malaysia ini, nama anotatornya tidak tampil di jilid buku, tetapi juga ada di dalam. Karena itu mungkin juga saya akan melibatkan anotasi tadi, apakah sejalan dengan pemikiran Iqbal ataukah tidak. Dan secara umum kita mendapatkan penjelasan yang cukup luas dari anotasi tadi, yaitu Bapak Said. Sehingga saya kira untuk kita atau minimal saya yang tidak menjangkau beberapa karya dari Muhammad Iqbal, sudah terfasilitasi oleh penelitian beliau untuk melengkapi karya yang saya sebut adikaryanya, karya utama, karya yang paling besar yang dilahirkan oleh Iqbal. Karya ini berbahasa Inggris, seperti yang kita ketahui, dan beliau menulis karya itu dengan tiga bahasa, satu bahasa Urdu, dan kemudian adalah bahasa Persia. Beliau sendiri bukan orang Iran, tetapi uniknya Persia ini dikenal sebagai bahasa sastra dengan nilai keindahan yang tinggi umumnya, demikian kesannya. Dan Iqbal salah satu orang asing yang bukan hanya cakap berbahasa Persia, tetapi dia masuk ke level yang paling inti dari bahasa Persia, yaitu sastra bahasa Persia. Utamanya di seni puisi, dan dia diakui bukan hanya oleh kalangan umum, tapi memang oleh kalangan punjaga-punjaga kontemporer Iran. Apresiasi yang besar disampaikan juga oleh sekarang siapa, petinggi ya, pimpinan tertingginya, sangat mengagumi, semua tokoh-tokoh pembaharu penggerakan, bahkan revolusi di Iran, hampir seluruhnya merujuk kepada karya Muhammad Iqbal. Bisa kita sebut Ali Syariati ataupun Mutahari, termasuk juga Ali Khamenei yang ada sekarang. Saya singgung hal ini perlu diberi catatan lebih lanjut, tidak semua pemikir seperti Iqbal. Karena juga kita ternyata tidak menemukan banyak karya-karya yang didaur ulang, pemikirannya seperti Iqbal. Mengapa Iqbal tampil masih juga hangat, aktual untuk kita bahas? Ada beberapa hal. Pertama, cara berfikir Iqbal, saya tidak menyinggung tadi pertanyaan yang sempat dilontarkan. Cara berfikir Iqbal tidak memandang persoalan sebatas negara, tetapi memandang persoalan dalam skala internasional. Jadi kadang-kadang kita menghadapi satu persoalan, lalu kita tempatkan persoalan itu untuk kepentingan bangsa kita saja, untuk kepentingan negara kita saja. Tapi Iqbal tidak menempatkan persoalan yang dia hadapi sebagai persoalan negara yang saat itu adalah India. Atau kemudian dia bersama-sama dengan Muhammad Jinnah, melahirkan Pakistan, lalu dia menempatkan semua persoalan hanya untuk kepentingan Pakistan. Ini menempatkan Iqbal, membuka peluang Iqbal supaya tampil dia menjadi tokoh internasional. Dan karena itu juga melintas sampai sekarang kita akan temukan. Mungkin untuk kita yang sekarang menulis karya seperti Iqbal, akan mudah diakses oleh bangsa lain, karena ketersediaan teknologi yang tidak lagi terbatas, tapi saat itu seribu abad ke-20 awal tidak sedemikian mudahnya kita bisa menyebarkan pikiran karya kita atau bagaimana orang lain mengakses karya kita. Tapi begitu mudah bagaimana semua mereferensi kepada Iqbal. Ini poin pertama. Poin kedua dari Iqbal, dia menangani persoalan bukan semata-mata secara ekstensif, tetapi juga secara mendalam. Artinya persoalan-persoalan yang fundamental. Karena itu pula wajar kalau Iqbal ditempatkan sebagai seorang filosof. Dia tidak semata-mata seperti maaf Ali Syariati, sekalipun dia mungkin persoalan yang diajukan sama, pertanyaan yang diajukan sama, tetapi pola penanganan terhadap permasalahan tadi tidak seperti Iqbal yang ingin mendapatkan jawabannya secara fundamental. Ali Syariati sampai pada batas sosiologis. Dari kacamata sosiologi dia membedah satu persoalan. Berikutnya, karena fundamental inilah ada konsep-konsep yang juga universal bisa diakses oleh semua bangsa. Di tulisan saya kira bisa diamati, ada tiga konsep utama dalam Iqbal yang sementara ini kita hanya mengenalnya satu, yaitu konsep khudi, selfhood, atau kedirian atau kepribadian ini yang biasa diterjemahkan, entah di terjemahan Melayu ya, disini apa, kedirian. Berikutnya, konsep bi-hudi. Ini juga nama-nama yang semuanya diambil dari bahasa Persia atau dari bahasa Arab yang terakhir. Tidak menggunakan bahasa Urdu dengan mungkin pertimbangan sendiri beliau. Bi-hudi yaitu ketidakadaan diri, lawan dari kedirian. Kita biasanya di Indonesia kalau ketiadaan itu dengan nir, mungkin ambil dari sang sekerta. Nir diri, ketiadaan diri. Atau nis diri kita juga gunakan niskala, nis itu bahasa Parsi dari nis tidak ada. Nis diri, tidak ada diri. Jadi satu menegaskan keberadaan diri, satu lagi menegaskan ketiadaan diri. Uniknya kita hanya menyoroti filsafat Iqbal identik dengan khudi tadi, keberadaan diri. Padahal saya kira yang utama, yang paling inti yaitu ketiadaan diri, sama dalam ajaran tasawuf, yaitu fana, ketiadaan diri. Hanya levelnya yang berbeda. Karena level yang berbeda ini, maka ada kritik dari Iqbal terhadap tasawuf yang mandek, yang membuat tasawuf atau mistisisme Islam tidak berkembang, tidak mengembangkan peradaban dan kebudayaan. Memperhentikan sejarah hanya sebatas pengalaman dia berjumpa dan menyatu dirinya dengan Tuhan. Ini yang menurut Iqbal keliru. Menurut Iqbal bukan ketiadaan diri, tapi dia meniadakan sejarah, maka meniadakan Tuhan juga. Berikutnya, konsep yang juga menjadi dasar Iqbal, dan ini cita-cita untuk masuk ke visi peradaban, yaitu konsep, milat itu bahasa Parsi, baidonya bahasa Arab. Milat itu baidu, bangsa cerah. Ini yang dari Yaman, silahkan dikoreksi, saya punya terjemahan. Bangsa cerah. Atau disebut juga di tempat lain, umat yang adil. Umat yang adil. Kata umat itu lebih umum daripada bangsa. Kadang-kadang kita menggunakan kata bangsa untuk wilayah tertentu. Tapi kalau umat, lebih luas lagi. Kita tidak menyebut umat Islam dengan bangsa Islam. Tapi kalau kita menyebut bangsa Melayu, masih dibolehkan. Kita tidak menyebut umat Melayu. Karena umat biasanya ada kaitannya dengan ideologi, dengan keyakinan. Umat Kristian, umat Konghucu, umat Islam. Di tempat lain, Iqbal menyebut bangsa sebagai umat. Ini tiga elemen, tiga konsep dasar. Yang pertama, universal. Yang kedua, fundamental. Yang satu, ditempatkan di tengah, di awal, yaitu hudi. Yang kedua, ditempatkan di tengah, yaitu bi-hudi. Dan yang ketiga, bangsa yang cerah, atau umat yang adil, ditempatkan di akhir. Sehingga visi peradabannya, kita akan temukan di mana dia memulai, bagaimana dia menempuh, dan di titik mana dia berakhir. Tiga hal tadi, yaitu cara Iqbal menangani persoalan, kemudian menuntaskan persoalan. Pertama, secara global. Yang kedua, secara fundamental. Dan fundamental. Saya kira satu peluang untuk kembali mendiskripsikan, dan menempatkan Iqbal, bukan semata-mata tokoh filsafat, tokoh tasawuf, tapi tokoh peradaban. Tokoh yang ingin membangun peradaban baru. Dan tidak semua pemikir, punya cara, punya visi, membangun peradaban baru. Peradaban tidak berbicara satu negeri, tapi dia bicara tentang dunia. Nah, apa saja saya kira hal-hal ini. Ada satu ciri yang mungkin terlupakan selama ini. Terkait dengan tokoh-tokoh yang ingin membangun peradaban, khususnya di dunia Islam. Ada dua hal, tiga hal. Pertama, dia cenderung untuk mendirikan negara. Iqbal punya kecenderungan mendirikan negara. Karena itu juga dia serasuk tokoh yang melahirkan Pakistan. Sekalipun mungkin berikutnya dari Pakistan malah melahirkan Bangladesh. Ini yang menjadi antitesis terhadap Iqbal sendiri. Yang kedua, Iqbal mungkin berbeda dengan yang lain, seperti Said Kutub, berhasil, Said Kutub, berhasil menghimpun dan mengkaderisasi atau memiliki kader untuk menggerakkan ide-idenya. Beberapa tokoh yang meskipun punya pemikiran keperadaban, tetapi tidak berhasil karena tidak menggalang kader. Tidak menggalang kekuatan untuk membangun masa depan. Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk membangun peradaban. Maka harus ada kepercayaan satu dengan yang lain, ada tokoh, ada kader. Bagaimana kita menghimpun kader. Yang ketiga, dan ini mungkin juga sulit ditemukan, yaitu terkait dengan sikap tokoh tadi dengan politik. Bagaimana politik terakomodasi atau diterima atau tidak oleh pemikir tersebut. Nah, akan kita lalui lebih lanjut, tapi karena memang sayang Bapak Aedar tidak ada, jadi saya juga tidak mendapatkan masukan kritik dari beliau. Mudah-mudahan kali ini bisa mendapatkan titik temu. Ini sekelumit dari pengantar untuk visi peradaban Muhammad Iqbal. Mungkin Muhammad Iqbal tidak 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 bermaksud, tapi saya mendekonstruksi atau apa yang sudah dikonstruksi Iqbal terkait pemikiran Islam. Lalu, perlu kita ada kerangka untuk membaca pemikiran Iqbal sebagai visi peradaban. Karena itu pula, silahkan dilanjutkan. Saya menggunakan Aristotle for causes. empat sebab yang berasal dari Aristoteles sudah disebutkan secara benar oleh Bapak Aedar Bagir tadi, bahwa Iqbal anti dengan Aristoteles. Karena Aristoteles bagian dari klasik, yaitu bagian dari Yunani. Jadi kalau di klasik disebutkan artinya Yunani. Ketika Iqbal menilai bahwa Al-Quran anti-klasik maksudnya Al-Quran anti-Yunani. Termasuk di dalamnya Aristoteles. Tapi saya menggunakan Aristoteles mudah-mudahan diizinkan oleh Iqbal sendiri. Pertama, sebab bahan. Biasanya disebutkan dalam istilah teknis itu yaitu sebab material, material cause. Disebutkan disini faktor yang merupakan, jadi kalau kita analogikan sebelum bicara ini, ada kayu dan di filsafat Jawa kita ini menempati posisi paling inti. Mungkin pada tempatnya akan berhubungan dengan dunia Yunani kemudian dunia Islam dunia Islam lalu bagaimana jatuh ke orang Jawa sehingga orang Jawa menempatkan kata kayu sebagai jantungnya manusia. Ada tujuh martabat, martabat tertinggi itu katanya kayu. Tapi kayu ini berasal dari apa? menggunakan kata kayu itu karena penting dalam ini, dalam tasawuf Islam, dalam filsafat Islam, maupun dalam filsafat Plato. Bagaimana kita dari kayu, Aristoteles menggunakan kata kayu pula sebagai hayula, hayl, hayl, haylomorfisme itu menggunakan dari kata hayl tadi itu, yaitu bahan dasar. Kayu sebagai satu bongkahan yang masih belum jelas bentuknya kayak apa, apakah akan menjadi meja, atau akan menjadi kursi, tapi kita hanya akan bisa menjadi kursi atau meja tergantung pada tukang. Maka harus ada yang mengolah kayu. Kemudian tukang ini yaitu manusia punya gambaran sendiri di pikirannya. Apakah kayu ini mau dibentuk apa? Maka di pikiran itulah yang kemudian mendefinisikan bentuk kayu menjadi kursi ataukah tidak. Karena dia punya latar belakang mebel, tukang mebel, pembuat mebel, dia akan membuatnya seperti kursi. Karena sudah kursi, dia bukan lagi meja. Ketika dia membuat kursi untuk apa, maka untuk tempat duduk. Boleh jadi kursi bukan untuk tempat duduk. Untuk pidato, mungkin sebagian aktivis, mahasiswa, ingin orasi, dia pakai kursi, berdiri. Tapi untuk ini, bagaimana menurut empat sebab Aristoteles, seseorang yang ingin mencapai satu membuat sesuatu, dia akan dianalisis dengan empat sebab. Ini sebab bahan, atau sebab material, kemudian ini sebab pelaku, efficient cost, kemudian ini sebab bentuk, sebab formal, yang berikutnya adalah sebab final, sebab tujuan, kenapa seseorang melakukan ini, kenapa dia mengolah yang awal dengan bentuk, kemudian menjadi apa. Ini skema, kerangka yang akan kita ambil untuk membaca pemikiran Iqbal dan menempatkannya sebagai visi peradaban. Tadi kita masih belum menjawab, apakah diizinkan oleh Iqbal kita menempatkan pemikirannya dengan pola pikir yang dia tentang sendiri. Pasti di buku itu sudah dijelaskan dengan jelas, Al-Quran anti-klasik dan dari awal dari pembukaan bukunya sudah dijelaskan bahwa Al-Quran dari awal dia bicara Al-Quran. Ini mungkin harus saya kasih catatan kecil. Semua tokoh yang punya peradaban, punya visi peradaban, menyandang dirinya sebagai muslim, pasti dia merujuk kepada Al-Quran dan pasti dia berbicara secara sebagai seorang mufasir. Iqbal ini uniknya, bukan seorang mufasir dan tidak pernah diakui oleh kalangan mufasir, dia sebagai mufasir. Tapi bisa kita temukan sampai di awal abad ini, abad 20, yang namanya metodologi penafsiran Al-Quran secara saintifik tidak kita temukan. Oleh karena itu Iqbal saya kira salah satu tokoh yang bisa dimasukkan sebagai mufasir pertama yang memahami Al-Quran secara saintifik. Dan karena ini pula menurut Iqbal, kenapa kaum muslimin itu tertinggal dari barat yang dia alami beberapa tahun selama dia menempuh pendidikan tinggi di sana karena tidak memanfaatkan Al-Quran ayat-ayat yang terkait dengan alam, dengan pemahaman saintifik. Semuanya memahaminya dengan pemahaman sufistik atau filosofis. Ini yang membuat kaum muslimin tidak maju, tidak punya puradaban. 500 belakangan kita menjadi tertahan, tidak pernah maju karena memahami diantaranya ayat-ayat tentang kealaman, tentang alam, tentang natural tidak difahami sebagaimana adanya. Jadi ingin dibangkitkan lagi cara metode yang baru yang dikemukakan oleh Iqbal betul-betul tidak pernah dibuat oleh para mufasir sendiri. Tapi dia sangat mazlum, tidak pernah diterima oleh kaum mufasir sebagai mufasir. Baik, kita kembali ke ini. Bagaimana kira-kira untuk menuntaskan pertanyaan tadi. Pertama saya kira sikap anti sikap penolakan Iqbal terhadap Yunani bukan karena ke Yunaniannya dan juga bukan pula karena ke Aristoteliannya bukan juga karena ke Platoannya karena di satu tempat dia memang menyanjung Plato tapi di tempat lain dia kritik terhadap Plato terhadap Aristoteles. Di buku yang sama di rekonstruksi bisa kita temukan nama Plato ataupun nama Aristoteles juga beliau sanjung artinya dia sebetulnya tidak tidak berbicara tentang kebangsaan tentang nama orang bahkan dia juga mengkritik kaum muslimin sendiri dengan tadi yang disampaikan yaitu terkait dengan tasawuf yang juga dia lakukan terkait dengan filsafat yang juga dia lakukan dua hal tadi akan disinggung sekalipun mungkin nanti akan ada ulangan nah jadi dari bukan karena Aristotelesnya karena itu pula hal seperti ini saya kira masih ada peluang untuk diterima oleh Iqbal yang berikutnya kita sebutkan disini kayu artinya terkait yang konkret terkait dengan alam dan ini justru bagian dari yang ingin ditekankan oleh Iqbal bahwa jangan sampai kita berbicara tentang forma forma yang ada dalam pikiran kita yang bersifat abstrak yang bersifat spekulatif salah satu kritik Iqbal yang paling mendasar terhadap filsafat adalah karena Aristoteles termasuk Plato mendorong kaum muslimin setelah tradisi mereka masuk ke dunia Islam berpikir secara spekulatif berpikir secara teoritis kalau kita bicara kayu sebagai forma yang ada dalam pikiran maka disinilah akan mandek jadi harusnya kita kembali ke belakang yaitu ke kursi mengakui kayu mengakui bahwa kayu itu betul-betul sekalipun belum berbentuk tapi dia punya potensi besar untuk menciptakan kreativitas manusia karena itu pula saya kira dengan pola seperti ini yaitu empat sebab yang sekalipun dikemukakan oleh Aristoteles sangat bisa membantu pemahaman kita untuk lebih baik mendudukan pemikiran Iqbal dalam visi keperadaban jadi kita akan membahas satu-satu pemikiran Iqbal sebagai sebab bahan pemikiran Iqbal sebagai sebab pelaku pemikiran Iqbal sebagai sebab bentuk pemikiran Iqbal sebagai sebab punca sebab punca itu maksud saya tujuan ya yaitu punca itu akhir ujung tapi ada yang berbeda lagi kita masih persoalan metodologi untuk memahami pemikiran Iqbal ini kan penjelasan untuk sesuatu yang konkret sementara peradaban tidak ada yang konkret itu hasil kesimpulan kita dari fenomena yang ada kita menyimpulkan inilah peradaban tapi kalau kita tunjuk mana peradaban ya kursi ya bangunan tapi peradaban itu apa hasil dari pengamatan kita keseluruhan bahwa beginilah peradaban yang dalam kalau kita tempatkan dalam sejarah sudah di itu di ilustrasikan oleh Pak Hedar Bagir ada naik ada turun nah bagaimana lalu kita menempatkan ini saya kira akan saya ubah bentuknya jadi ini rangkaian yang logisnya seperti ini kalau kita membaca terjadinya sesuatu ya harus memang dari kayu dulu kemudian ada tukang ada kursi tapi saya akan ubah tukangnya lebih awal kemudian kayu kemudian kursi yaitu forma lalu kemudian tujuan silahkan dilanjutkan nah nomor satu yaitu sebab pelaku kita sering berbicara tentang ikbal pasti tentang hudi hudi ada disini bagaimana kita mengawali sebab pelaku berakhir pada hudi sebelum kita membahas tentang kayu yang paling utama pertanyaannya siapakah aku aku yang akan berbuat di dunia ini harus lebih kenal dulu sebelum menangani atau bekerja dengan sesuatu kalau kita sudah bisa mendefinisikan diri kita di posisi mana baru kita bisa mengukur hal apa saja di sekeliling kita jarak kita posisi dia ini yang akan dilakukan terlebih dahulu oleh ikbal termasuk juga di bab pertama terkait dengan pengalaman religius itu ada di sebab pengalaman religius diawali itu karena untuk menempatkan apa posisi manusia berada di mana dan sejauh apa kapasitas dan potensinya diawali dengan kehendak bebas jadi kalau yang mengamati filsafat eksistensialis dia sudah cukup akrab sejak awal abad ke-20 sudah berbicara tentang kehendak bebas dan perannya dalam membangun peradaban ada dua hal kehendak bebas cita-cita agung dan inisiatif cita-cita agung ketika kita punya kehendak bebas tentu ada sesuatu yang akan kita pikirkan ada sesuatu yang menjadi cita-cita besar kita berdasarkan cita-cita ini gambaran yang ada di pikiran kita membangkitkan keinginan besar keinginan besar ini harus bebas karena tidak ada keinginan yang tidak bebas keinginan itu bentuk lain dari kehendak orang yang tidak punya keinginan orang yang tidak punya kehendak atau kehendaknya berada di bawah kekuasaan dominasi orang lain maka dia tidak punya label sebagai manusia jadi inti manusia adalah kehendak bebas yang hanya dapat diungkapkan pertama ekspresi dari cita-cita agung yang kemudian bisa berinisiasi cita-cita yang agung yang lalu diturunkan dalam bentuk kehendak bebas harus bisa menjadi inisiasi motor penggerak perubahan selama kita hanya mencita-citakan lalu menginginkan saja itu seperti kita bermimpi tidak akan mengubah sesuatu kapan menjadi perubahan menjadi wujud konkret kalau kita berinisiasi melakukan perubahan dalam buku itu disebutkan memajukan kehidupan artinya membangun peradaban karena itu pula berikutnya cita-cita agung itu sebetulnya cita-cita yang ada dalam pikiran yang ada dalam hati kita disebutnya iman iman bukan hanya semata-mata perasaan tetapi juga pengetahuan dan perasaan ketika bicara tentang perasaan disitulah kita akan bisa membaca atau meletakkan pengalaman religius pengalaman religius bukan hanya mengalami merasakan akan realitas tertinggi ultimate reality bukan itu tapi juga ada semacam pengetahuan iman seorang muslim yang bisa menggetarkan dunia yaitu iman yang didasari oleh pengalaman religius yang paling tinggi pengalaman itu adalah pengalaman sufi sementara inisiatif akan melahirkan kreativitas menciptakan sesuatu yang baru dari kehendak bebas dengan cita-cita yang agung kalau kita turun ke bawah inisiatif dan kreativitas dimana dia berfungsi yaitu di kehidupan konkret di alam ini sebagian orang berpikir bahwa yang paling mulia itu ketika kita mati kemudian berada di alam katakan lebih tinggi daripada barzah disitu kita bertemu dengan Tuhan dengan malaikat ya kalau misalnya ketemu dengan surga tapi setelah itu kalau ketemu dengan neraka mungkin kita juga ingin kembali ya nah kehidupan konkret ini ada tiga sifat pertama terbatas yang kedua relatif tidak ada yang mutlak yang ketiga dinamis selalu berubah boleh jadi turun boleh jadi naik seperti gambaran tadi lalu ini jangan dilihat dulu maaf ya nanti antara iman dan kreativitas lalu kalau kita naik ke atas kita akan membaca tentang ultimate reality realitas tertinggi cita-cita agung ya itu terkait dengan realitas tertinggi disini kalau bahasanya teologi itu Tuhan lalu iman pun terkait dengan realitas tertinggi bagaimana dicapai realitas tertinggi itu yaitu dengan religious experience pengalaman agama bagaimana dia kemudian menempatkan pengalaman agama yaitu dengan penjelasan atau penafsirannya William James pengalaman psikis pengalaman psikologis bukan seperti yang sekarang biasa kita membaca dalam filsafat agama pengalaman religius itu hampir-hampir dekat dengan pengalaman sufistik enggak ini sangat sederhana kalau kita misalnya merasa bahwa agama misalnya ya salah satu dari dari kita punya pengalaman terketuk karena kita melihat saudara seiman itu dalam keadaan susah keterketukan kita keterinyuhan kita empati kita terhadap saudara yang seiman ini karena berdasarkan keimanannya dalam kondisi susah pengalaman tadi bisa disebut sebagai pengalaman religius dan dia bisa menemukan Tuhan ketika dia membantu orang tadi nah berikutnya kita masuk ke fana sufi pengalaman religius yang paling tinggi memang ada di sufi silahkan bisa dilihat di bab kelima kalau tidak salah Muhammad Iqbal membawakan satu cerita tentang bagaimana nabi naik ke Sidratul Muntaha pengalaman Isrami Roj lalu nabi kembali ke dunia disebutkan seorang sufi yang namanya Abdul Kudus beliau mengatakan sekiranya aku yang diberangkatkan oleh Allah dan sampai ke Sidratul Muntaha maka aku tidak ingin balik lagi ke dunia dia sudah senang fana menghilangkan dirinya menyatu dengan Tuhan jadi kalau ditawari balik lagi gak mau dia tetap dia di dunia kenapa dia harus kembali ke dunia ini yang dekat dengan Plato Plato menggambarkan di allegory of cave allegory gua seorang filosof yaitu seorang yang bisa menyelamatkan dirinya dari gua yaitu dari dunia mencapai meniti sampai ke mentari ke matahari yaitu realitas tertinggi kemudian dia harus kembali lagi masuk ke gua untuk menyelamatkan orang-orang yang buta tadi yang hanya hidupnya dengan bayangan nah seorang Abdul Kudus yang dideskripsikan oleh Iqbal sendiri sebagai sufi besar tidak mau dia kembali khilafah batinnya bagi dia khilafah itu hanya bisa dinikmati sepenuhnya merasa nyaman dan tentram ketika dia hanya bersama Tuhan saja dia tidak melihat bahwa Tuhan itu tidak ada di bumi Tuhan itu ada di alam lain karena dia ketika dia masuk ke alam lain itu dia sudah merasa mendapatkan sesuatu yang besar menurut Iqbal tidak demikian karena Nabi kembali itu dia bukan semata-mata menjadi khilafah wakil Tuhan di alam gaib tetapi juga wakil Tuhan di alam nyata nah ini tentang kenabian yang sudah tidak bisa kita ketahui kadang-kadang cuma satu Nabi lalu apakah yang khilafah yang seperti ini juga bisa kita akses bisa kita peroleh Iqbal membawakan kata-kata halaj anal hak tapi terjemahannya berbeda terjemahan anal hak itu adalah aku adalah kebenaran maksudnya Tuhan diterjemahkan oleh Iqbal ditambahin sedikit aku adalah kebenaran kreatif dari mana kreatif itu muncul yaitu hasil dari perkalian antara iman dan kreatifitas sehingga yang muncul adalah kebenaran kreatif mengapa karena Nabi atau karena Sufi yang sesungguhnya bukan Sufi seperti dari Ganggoh tadi atau Abdul Kudus dia hanya berhenti di alam sana tidak kembali ketika dia kembali ke alam ini maka mau tidak mau dia harus mengakui bahwa alam nyata ini bisa dikelola dengan kreatifitas manusia kenapa disini tidak ada kreatifitas karena sudah nilainya sudah absolut sementara di bawah di alam konkret yang ada adalah terbatas maka dia harus berkreatif bagaimana dari keterbatasan ini dia mendapatkan sesuatu yang tidak terbatas kemudian yang relatif ini bisa menjangkau yang mutlak dan yang dinamis ini tetap ada nilai statisnya karena itu pula kebenaran disini yang dia maksudnya itu kebenaran yang relatif bukan semata-mata kebenaran mutlak kebenaran yang bisa muncul dalam bentuk manifestasi yang banyak inilah yang disebutkan dalam dalam ayat Al-Quran yaitu amanat dalam surat Al-Ahzab ayat 72 saya lihat terjemahan bahasa Indonesia nya justru di ayat itu penerjemah menerjemahkan dengan dua cara yang berbeda padahal ayat itu adalah jantungnya Bihudi jantung filsafatnya Iqbal ada di ayat itu yaitu ayat ini ketika disebutkan kami yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengajukan amanat kepada langit dan bumi lalu mereka menolaknya hanya manusia yang menerimanya ini amanat amanat apa disebutkan oleh Iqbal maksudnya amanat yaitu personality khudi tapi sayang penerjemah sepertinya yang berbahasa Indonesia ada inkonsistensi di dua tempat satu di pembukaan di bab pertama yang satu lagi di bab kelima dua ayat itu terulang dengan penerjemahan yang berbeda padahal teksnya ketika saya melihat bahasa Inggrisnya juga sama menunjukkan bahwa sepertinya mungkin ada jeda waktu dari penerjemahan itu sehingga lupa ya mudah-mudahan yang bahasa Melayu tidak ada masalah ini tidak tidak mencederai promosi kan tetap silahkan membeli ya tapi juga itu menjadi catatan coba dilihat baik ini terkait dengan sebab laku kita yaitu orang yang demikian yang punya ciri-ciri pertama dia mengakui alam konkret alam dunia yang kedua alam yang tinggi kemudian mendialogkan mendialektikan kedua ini sehingga menjadi perwakilan nabi bukan hanya menjadi khalifah batinia tapi juga khalifah zahiriya ini skema saya kira bisa menjadi rumusan ini bisa menjadi kacamata kita untuk menilai tasawufnya Ibnu Arabi apa kontribusinya secara peradaban dia secara keilmuan menulis banyak buku dan secara keilmuan juga ada hal-hal yang positif yang mempengaruhi manusia tapi apakah keilmuannya mempengaruhi pembangunan peradaban ini saya kira bisa menjadi rumusan untuk membaca Ibnu tasawufnya Ibnu Arabi selanjutnya bagaimana dengan sebab material apa yang digarap oleh pelaku yang sudah mencapai hudi tadi sekali lagi untuk skema selanjutnya yaitu fana kita suka menggunakan gak istilah dunia fana di Indonesia kita menggunakan dunia fana dunia yang tiada dunia yang punah tapi fana di sini bukan hanya sifat adjektif untuk dunia tapi juga sifat untuk manusia sendiri yang akan menggarap dunia dia akan habis di dunia ini dan itulah kesempurnaannya menurut Iqbal ketika seorang yang sempurna tadi dia akan mendialektikan antara yang sakral dengan yang profan antara dunia dan akhirat antara yang mutlak dan yang relatif maka pada akhirnya ketika dia menemukan dirinya ada bersama Tuhan dia harus menjadi tidak ada tidak lagi bersama Tuhan tapi bersama alam dan di alam itulah dia absorb menyerap semua nilai-nilai Tuhan dari alam sehingga dia juga menyatu dengan Tuhan sekaligus juga dengan dengan alam tapi bagaimana sampai ke situ pertama dunia ada tiga hal satu materi satu waktu dan kedua sejarah ini tiga hal yang diungkapkan oleh Iqbal menjadi bahan-bahan dasar untuk mengolah pada akhirnya membangun peradaban bagaimana ayat-ayat yang beliau bawakan pertama terkait dengan materi ayat-ayat alam seperti bagaimana kita merenung ayat-ayat terkait dengan penciptaan bumi, gunung atau bahkan onta itu ada pesan jangan sampai dipandang begitu saja sebagai satu peristiwa di masa waktu tertentu atau di negeri tertentu tapi ini menjadi tanda yang kedua waktu dunia sekarang dan saya kira bisa diamati kalau Iqbal masih ada sekarang tentu dia bisa bisa membanggakan diri bagaimana dia mengangkat soal waktu teknologi sains industri semua dalam rangka menundukkan waktu bukan menundukkan tempat waktu masih lebih berharga daripada tempat kita boleh jadi akan memilih transportasi apa saja dalam keadaan terdesak apa yang kita pilih yaitu waktu kalau ada yang bisa menjamin waktu lebih cepat sekalipun perlengkapan sarana yang disiapkan lebih buruk kita masih mempertimbangkan kecepatan waktu daripada kenyamanan tempat karena itu pula di Al-Quran Allah bersumpah dengan waktu sebagai waktu ada dalam surat wal asr wal asr sebagai waktu tapi Allah tidak pernah bersumpah dengan tempat sebagai tempat tempat sebagai kota tempat sebagai negeri tapi sebagai tempat sendiri kita tidak akan temukan dalam Al-Quran berikutnya tentang sejarah yaitu yang dalam Al-Quran diungkapkan dalam bentuk kisah-kisah ini bagian dari sejarah cuma bukan sejarah sebagai sebagai fakta peristiwa bukan tapi sejarah disini akan saya sebutkan harus bisa menjadi ibroh caranya bagaimana semua ayat materi waktu sejarah ini harus diakses dengan Indra karena itu disini dia sebetulnya sedang mengkritik para filosof sekaligus para sufi yang tidak menghargai Indra peran Indra sangat penting sebagai jendela awal untuk membuka cakrawala lebih luas lagi khudi Basiroh disini saya sebut Indra yaitu dengan Basor yaitu mata perwakilan dari Indra yang paling kuat menurut beliau adalah Basor sementara di kalangan sufi yang paling kuat itu adalah mendengar karena ada aspek abstraksinya abstraksi yang juga ditentang oleh Iqbal baik berikutnya dari Indra ini harus bisa melahirkan Basiroh semua observasi kita terkait dengan materi waktu dan sejarah harus bisa menyentuh hati harus bisa menyentuh mata hati sehingga dengan mata hati itu pula jadi awalnya dengan Indra lalu bisa menyentuh mata hati mata hati itu akan mengalami pengalaman yang tinggi tadi jadi ini hasil dialog antara kehidupan profan dengan kehidupan sakral ada tantangan setelah Basiroh harus ada Ibroh Ibroh itu menyeberang sampai kepada Tuhan lokus nama-nama Tuhan semua materi alam hal-hal yang kita lihat hal-hal yang konkret waktu pengalaman lalu sejarah kisah-kisah sebelum dan yang akan datang harus menjadi lokus tempat penampakan nama-nama Tuhan yang sempurna bagaimana kita menyeberang ke sini ini ada caranya tapi di bawah ini kadang-kadang kita gagal sampai Ibroh karena ada beberapa hal satu spekulasi filosof berpikir secara spekulatif semua Ibn Sina Farabi termasuk Melasodroh menjadi kritik sasaran kritik Iqbal yang semuanya berpikir secara spekulatif yang kedua kritik Iqbal yaitu fana zuhud fana dalam pengertian tadi Abdul Kudus atau cara hidup zuhud lari dari kehidupan dunia ini bagian dari kendala orang untuk melompat dari Indra Basiroh ke Ibroh Ibroh itu menyeberang yaitu mengambil pelajaran bukan semata-mata fakta fakta peristiwa saja tapi di balik peristiwa itu kita bisa menyeberang di balik berita ada fakta kan gitu kita kadang-kadang melihat berita di surat kabar terjadi sesuatu ya di surat kabar itu yang tampak oleh mata kita dan didengar oleh kita itu yang kemudian kita sebarkan kita tidak pernah memikirkan apa di balik yang sesungguhnya di balik berita itu apakah peristiwa atau bukan nah ini Ibrahim tapi dalam bahasa Iqbal tidak disebut Ibra disebut serap absorb bisa menyerap semua pengalaman ini bagaimana bisa menyerap nama-nama Tuhan karena Tuhan tidak hanya hadir di alam transcendent dia juga hadir di alam di alam kenyataan ini nah untuk Ibra ada tiga hal yang dilakukan oleh Iqbal pertama menempatkan alam dunia ini sebagai alam dunia kata dunia diungkapan oleh Iqbal dengan alam alam itu alamah yaitu tanda maka dekat dengan ayat yaitu tanda yang nyata bagaimana ketika kita mengamati ini harus bisa menyeberang sehingga kita bisa menemukan bisa menjadi tanda alamat yang menunjukkan kita sampai ke nama-nama Tuhan yang kemudian kedua teks wahyu juga demikian secara definitif dijelaskan oleh Iqbal peran wahyu yang memberikan muatan absolut jadi ini semua bukan absolut ini relatif semua tapi dengan teks kita membaca teks kita bisa menemukan nilai-nilai absolut supaya kita terbantu untuk menyeberang memahami nama-nama Tuhan disinilah ada banyak masalah pertama kalau kita melihat alam itu dunia maka kita terpenjara dengan cara berpikir positifistik empirisisme yang kedua kalau kita teks semacam-macam teks saja yaitu agam dunia yang materi maka kita akan terjerat dengan pola pikir yang tadi sebutkan Pak Haidar itu wahabi yaitu literalisme hanya menurut teks itu berbunyi yaitu yang kita sehingga ketika nabi misalnya berbicara tentang hal-hal yang terjadi di masanya yaitu yang harus diperjuangkan katakan maaf ketika nabi ada satu peristiwa seseorang datang kepada Saidina Ali bin Abi Talib wahai ali kenapa orang-orang ini pakai disemir rambutnya jadi warna putih padahal zaman rosul rosulullah sudah melarang mereka untuk menyemir kata ali wahai saudara dulu rosulullah melarang karena kaum muslimin itu sedikit sementara yahudi banyak dan kaum yahudi lebih sering menyemir rambutnya sehingga kalau kaum muslimin menyemir seolah-olah mereka kaum yahudi dan menjadi lebih sedikit lagi lalu kita menjadi lebih lemah lagi kita sekarang dibolehkan karena kondisinya sudah sudah berbeda sekarang kaum muslimin lebih banyak yahudi lebih sedikit sehingga ketika kita menyemir pun tidak dianggap kita sedikit ini tanda bahwa teks itu tidak semata-mata hanya dipandang bahwa apa saja yang bunyi tetapi juga harus melibatkan unsur-unsur yang terlibat bagaimana teks itu lahir bagaimana teks itu terbit demikian juga terkait dengan yang ketiga yaitu masyarakat diperoleh dari sejarah perkalian antara waktu dan sejarah itu akan menimbulkan masyarakat jadi semua konsep hudi pelaku itu bukan semata-mata dia pelaku sebagai personal seorang sufi yang hanya puas di tingkatan yang paling tinggi tadi pengalaman yang paling tinggi dia tidak akan memandang manusia sebagai masyarakat maka dia akan berhenti di hudi tetapi kalau seorang sufi yang juga dia menghormati semua hal-hal ini menghargai semua hal-hal ini dia akan menghormati masyarakat nilai masyarakat maka masyarakat pun nanti pada akhirnya harus hudi juga harus bi hudi ini tahapan pertama bagaimana hudinya manusia sebagai personal akan melebur akan tiada dalam masyarakat akan hilang di tengah masyarakat seorang sufi yang tidak berhasil meleburkan dirinya pada masyarakat apalagi dia tidak berada di tengah masyarakat di ivory town dia seperti tidak menghilang tidak mencapai kesempurnaan tertinggi tapi masyarakat pun harus bi-hudi nantinya harus hilang di tempat mana nanti akan di dua di keempat nanti ya nah inilah dunia fana dunia fana bukan artinya ketiadaan untuk dunia tapi ketiadaan untuk hudi karena itu pula ada bi bi itu nir atau ketiadaan baik yang ke tiga mungkin terlalu panjang saya akan tutup ini model atau prototipe dari semua tadi saudara-saudara kira-kira dipikiran Iqbal itu yang ideal itu kayak apa sih ini semua pelaku yang sudah siap kemudian bahan yang juga sudah tersedia akan dibentuk bagaimana maka ada tiga alternatif Iqbal pertama melihat dengan peristiwa yang dia alami sendiri yaitu pada zaman Ataturk Mustafa Kamal Ataturk di Turki menurut Iqbal di buku masih ada itu menurut Iqbal peradaban yang bagus adalah peradaban yang sedang berkembang di Turki di catatan saya dan itu tidak diungkap dalam buku itu di buku lain dia begitu terkesima dan terpesona dengan kemajuan Turki bukan karena dinasti Ottoman Usmania bukan karena itu sekarang kita ada sebagian misalnya HTI ingin sekali membangkitkan kejayaan Islam melalui khilafah tapi khilafah dalam pengertian khilafah Ottoman Iqbal memang merujuk kepada Turki tapi bukan karena khilafah Ottoman tapi karena Kamal Ataturk Kamal Ataturk tetapi kemudian ketika Kamal Ataturk sendiri cenderung kekuasaannya ke alah absolutis dia dari situ juga tidak segan-segan merevisi dan menyesali kekagumannya terhadap Kamal Ataturk bahkan diungkapkannya dalam bentuk sair-sair yang dia ambil dari Jaludin Rumi saya gak hafal tapi di makalah saya saya sampaikan yang kedua gimana kalau kita beranjak ke sebelumnya yaitu ke abad keemasan seperti juga di dunia barat ada abad keemasan di Islam pun ada abad keemasan yang diidentifikasi oleh Hussein Nasar ada pada abad ketiga dan abad abad ke delapan abad ke delapan abad dimana lahir dan wafatnya Ibn Khaldun itu yang juga disegani oleh Muhammad Iqbal lalu ini juga ternyata tidak pernah disebut-sebut oleh Muhammad Iqbal kecuali secara tersirat saja dalam terjemahan itu mengapa seperti itu ini pertanyaan kita kenapa Iqbal tidak pernah merujukan cita-citanya kepada abad keemasan abad kesekian padahal katanya Iqbal kita mandek kita berhenti tidak ada kemajuan lagi bahkan terkubur mati umat Islam sejak 500 tahun jadi kalau kita hitung sekarang itu tidak sampai abad ke delapan hijriah belum sampai nah tapi kenapa ini tidak pernah dirujuk karena saya mendapatkan data dari buku Ikhwanusofa Wahillanul Wafa Rasail Ikhwanusofa Wahillanul Wafa yang dia hidup pada abad keempat hijriah abad yang dimana kaum muslimin begitu produktif membangun peradabannya sekali lagi menurut umumnya sejarah peradaban sejarawan peradaban dia mengungkapkan bahwa kenapa saya kami yaitu sekelompok orang yang berada di Basroh dan di Bagdad mengendap-ngendap berada di bawah tanah melakukan perlawanan secara diam-diam bahkan terhadap kekuasaan karena pertama agama sudah diselewengkan dan kebenaran agama sudah dicampuri dengan kesesatan jadi boleh jadi kemajuan satu bangsa bahkan kaum muslimin sendiri yang tampaknya begitu maju secara fisik peradabannya begitu megah tapi boleh jadi secara spiritual dia sangat mundur dan itu yang ditemukan oleh Iqbal di dunia barat kritik-kritik Iqbal sebetulnya tidak mengarah kepada pembangunan fisik justru itu yang diapresiasi dengan cara dia membangkitkan ayat-ayat alam ayat-ayat yang terkait dengan alam tapi ada kekurangan di dunia barat terkait dengan nilai-nilai spiritual dan ini keabad keemasan ini tidak dirujuk oleh Iqbal sekalipun dirujuk oleh Hussein Nasr karena sekalipun kita melihat bahwa itu adalah fakta sejarah yang secara di permukaan tampak megah dan maju tetapi secara spiritual itu mundur dimana nilai agama dicampuri dengan kesesatan kesesatan karena itu dia beralih ke yang ketiga era nabi di buku juga tidak ada penjelasannya saya hanya menjelaskan dari putranya Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi termasuk yang berteman dengan Iqbal dan sangat disesalkan ketika saya membaca itu Iqbal memenuhi undangan Mussolini sebagai bapak fasisme di salah satu bapak yang mendirikan fasisme di Itali kemudian diserap di Jerman dan kemudian diserap lagi di di Jepang dan mereka itu yang punya keinginan untuk menguasai dunia bagaimana Itali kemudian menjajah Etiopia ketika menjajah Etiopia baru ada sesuatu yang menyadarkan Iqbal tapi Iqbal ketika bertemu dengan Mussolini dia menyatakan aku melihat kebesaran di dalam matanya lalu dikomentari oleh Mahatma Gandhi justru aku melihat di dalam matanya ada tipu muslihat jadi dua hal yang berbeda dan sepertinya pengamatan Mahatma Gandhi lebih baik daripada pengamatan Iqbal dalam politik dan banyak hal yang dialami Iqbal secara politik dia menemui kecelakaan-kecelakaan yang tidak sengaja nah di era Nabi ini saya mendapatkan datanya dari situ bahwa itulah idealisme idealismenya Iqbal artinya bentuk yang ingin dia terapkan untuk mengelola alam ini adalah era Nabi jadi kembali kepada Nabi mungkin saya akan berbeda dengan Pak Haidar dimana kita kembali regresi sejarah itu regresi tapi bukan semata-mata murni regresi karena harus berdialog dengan dengan kreativitas dengan alam yang kita hidupi sekarang karena itu pula tidak tidak sepenuhnya regresi jadi masih masih sepakat saya kira kalau kita gambarkan secara spiral dari Fazul Rahman ada yang ketiga tiga plus saya tempatkan di tempat ini yaitu era khalifah kenapa? karena boleh jadi ini ada hubungannya era Nabi yang turun kepada era khalifah roshidin empat khalifah pertama tetapi juga menjadi pertanyaan karena ada catatan dari Iqbal jangan-jangan seperti ini khalifah roshidin beberapa catatan dari Pak Haidar disampaikan kenapa? karena Islam berkembang maju saat itu sampai melakukan ekspansi bahkan dengan pedang mengatasnamakan agama ini yang tidak disetujui oleh Iqbal sebagaimana Iqbal menarik dukungannya dari Mussolini ketika Mussolini tahun 1928 dia melakukan penjajahan terhadap Ethiopia jadi kekerasan tidak diakui oleh Iqbal tapi kita akan bicara tentang demokrasi apakah ada tidak dalam demokrasi mari kita lanjutkan keempat ini dunia ideal baru Nabi kita tempatkan sebagai idealisme yang nanti yang dibangun oleh Nabi tapi oleh Iqbal tapi untuk konkretnya nanti kayak apa ada dua kalau memang era Nabi yang harus dibangun maka kita harus mengamati dalam sejarah bagaimana Nabi membangun peradabannya pertama lintas wilayah tidak ada negara yang dibangun oleh Nabi negara yang ingin dia tegakkan yaitu negara yang tanpa kenal bangsa tanpa kenal negara saat itu semua melintas jadi seperti negara negara global ada kota global ini negara negara global yang kedua lintas ras dan lintas darah lintas darah iya jadi tanpa mengenal darah tanpa mengenal ras kepemimpinan tidak bisa diatur ditentukan dengan darah juga tidak bisa ditentukan dengan etnis kenapa ini ditempatkan di awal lintas tanpa wilayah tanpa ras karena wilayah dan ras ataupun darah itu tidak berada di kekuasaan manusia semuanya ditentukan oleh Tuhan itu giving itu berian dari Tuhan jadi tidak ada intervensi dari kita untuk mengubah wilayah atau mengubah ras dan darah nah berikutnya Iqbal menyimpulkan bahwa yang diinginkan oleh Iqbal menjadi prototipe dari Nabi itu adalah menciptakan Islam yang pan-Islamisme universalisme Islam untuk dunia semua nah ini akan berhadapan dia dengan beberapa kekuatan diantara yang sudah berdiri yaitu kapitalisme dan sosialisme dan dia anti oh maaf ini salah ini harusnya nasionalisme dia terkenal dengan anti-nasionalisme bila dia mengakui bahwa Islam ada universal maka dia tidak mengakui nasionalisme tapi dia mendirikan negara Pakistan sebagai nasional dan itu bertentangan maksudnya saya kira bukan bertentangan bagaimanapun untuk membangun satu peradaban pada tingkat global pada tingkat universal dunia maka harus memulai dari satu titik yaitu dari dari satu negara yang namanya dia Pakistan universalisme ini yaitu pan-Islamisme akan melahirkan satu umat yang adil umat adil umat yang bisa menyerap semua sifat-sifat Tuhan secara berimbang bagaimana yaitu caranya umat yang sudah meniadakan semua bentuknya maka menjadi umat yang tiada sebagaimana ada nir diri ketiadaan diri maka ada ketiadaan umat ketiadaan masyarakat kalau misalnya air itu bening kita bisa memberikan berbagai warna kita bisa mengubah menjadi banyak warna bisa jadi hitam bisa jadi kuning tapi kalau sudah kuning dia tidak bisa hitam nah umat kalau kita manusia kalau yang sempurna yaitu manusia yang sudah bening itu ada dalam ajaran Hindu juga ada bening dia tidak punya identitas apapun ketika dia mampu menyerap semua warna-warna nah karena itu pula umat yang adil umat yang bisa melepaskan semua keterbatasan keterbatasan dia dengan menyerap nilai-nilai universal yang kedua dia juga menyebutkan bangsa cerah ini tidak akan ditemukan di buku itu karena diungkapkan dalam puisi-puisi persianya nah berikutnya akan kita nir umat lihat ya lalu bagaimana nir umat ini yaitu diisi oleh kehendak Tuhan manusia kalau sudah kehilangan kehendak maka yang mengisi kehendaknya adalah kehendak Tuhan dalam satu hadit disebutkan kalau aku mencintai dia dan dia mencintai aku maka tangannya adalah tanganku maka kakinya adalah kakiku dia tidak punya kehendak maka bagaimana kehendaknya diisi oleh kehendak Tuhan disinilah kehendak Tuhan mewakili keberadaan umat mewakili keberadaan bangsa disebutkan lagi derajat kun kita akan kembali diingatkan oleh derajatnya seorang sufi dalam perkataan analhak tapi analhak disana yaitu anak aku yang personal tapi aku disini itu aku yang sosial aku yang komunal sehingga kreatif harus ada nilai absolut dan kreatif disinilah tadi disebutkan uberman ada disini uberman yang dimaksudkan oleh Iqbal yang diserap dari Nietzsche bukan uberman untuk manusia sebagai wujud personal tetapi manusia sebagai masyarakat saya ingin melengkapi selanjutnya karena umat yang seperti ini dia akan menjadi penguasa dunia mewakili kehendak Tuhan maka jelas dia anti sekularisme tidak bisa agama dipisahkan dari kekuasaan silahkan dilihat di bab ke enam kalau di buku saya versi Indonesia itu ada pernyataan dari Iqbal sendiri setelah dia menukil dari orang Jerman Nohman dalam satu bukunya seorang teolog besar dari pendeta dari gereja kemudian dia memberikan penjelasan tentang hal ini lalu di komentar bagaimana Kristen ternyata menjadi mundur saat itu bukan sekarang karena dia memisahkan tidak mengakui urusan kemasyarakatan lalu harus ada revisi lebih lanjut dan Iqbal memberikan catatan dalam Al-Quran tidak ada harus diakui bahwa wahyu harus bergandeng dengan agama negara dan etika lalu bagaimana dengan demokrasi saya gagal masih belum bisa menemukan tempatnya demokrasi dalam kerangka ini apakah betul-betul Iqbal mengakui demokrasi ataukah tidak saya tidak begitu tidak bisa memberikan kepastian jadi kalau ada ide yang baru tolong disampaikan ke saya untuk melengkapi tentang demokrasi menurut Iqbal tapi kalau kita kembali ke sini akhir kenabian dia bicara tentang akhir kenabian artinya bicara tentang filsafat sejarah ke depan sejarah itu bagaimana yaitu harus dikuasai oleh umat yang adil umat atau bangsa yang cerah umat Islam yang nir umat yang bisa meniadakan dirinya untuk bisa menyerap semua sifat-sifat Tuhan di titik itulah manusia sebagai masyarakat sudah sempurna sehingga kesempurnanya kesempurnanya tidak lagi membutuhkan dirinya kepada wahyu tidak lagi membutuhkan dirinya kepada kenabian oleh karena itu ajaran doktrin akhir kenabian sesuatu yang menurut Iqbal tidak tidak terakomodasi ya apakah ini bermasalah atau tidak silahkan nanti di inil dan karena dia tidak menerima ini Madinah Fadilah yang biasa membaca Farobi Madinah Madinah Fadilah kota yang utama atau kota Tuhan menurut Akuinas ini Madinah Fadilah juga tidak terakomodasi oleh ajaran Iqbal disini karena Iqbal meniadakan peran Nabi dan meniadakan peran selain peran penerus Nabi disini Madinah Fadilah dalam konsepsinya Farobi yaitu pemimpin yang dia meneruskan peran Nabi jadi berbeda lalu berikutnya bagaimana dengan doktrin Imam Mahdi ini di sunni di syiah doktrin Imam Mahdi ini sama cuma bedanya yang satu akan datang setelah lahir kalau yang satu lagi kita ahli sunnah dia belum lahir tapi akan dilahirkan datangnya itu ketika dilahirkan tapi secara umum doktrin Imam Mahdi juga tidak terang karena Imam Mahdi adalah kebangkitan lagi Nabi Muhammad dalam bentuk lain nah ini saya kira catatan-catatan mungkin kritis ya tapi boleh nanti dilengkapi lebih lanjut nah terakhir saya kira kesimpulan kesimpulan kita kalau kita ingin membaca bagaimana peradaban yang unggul atau dunia ideal Islam ini ungkapan dari Iqbal tapi Islamnya tambahan dari saya dunia ideal baru Nabi Muhammad Islam yang kemudian akan direkonstruksi dibangkitkan kembali menjadi peradaban yang unggul pertama mengakui manusia dengan titik pencapaian tertingganya yaitu hudi tertinggi hudi kedirian yaitu berjumpa dengan Tuhan untuk kembali pertama ke alam dia berperan di alam sehingga menjadi hilang dirinya kemudian dia berdialektika dengan sejarah untuk melihat mana yang bisa dijadikan model apakah Ataturk atau ke abad keemasan ternyata dia menemukan Nabi yaitu era Nabi sehingga dia pada akhirnya mencita-citakan adanya bangsa yang cerah disitulah akan ditemukan peradaban unggul inilah faktor pelaku faktor material faktor formal dan faktor final yaitu idealisme Iqbal Wassalamualaikum Wr. Wb